Mila Rian, Cinko Medi di Kuningan te naon, Organisasinya, Komunitas Nalangsalak, Stand up Indo Kuningan. Abisnya lebet weh, stand up Indo Kuningan, Ternyata, Dilebet nate samibai, Jalmi-jalmi disana redih. Lebih ke Komunitas Nalangsalak sebenernya. Tanpa gejala apapun, Tanpa sebab apapun gitu butanya. Gitu. Mungkin, Sayateh, Gak sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dumaisadayana, Wilujeng Tepang, Wilujeng Sumpi, Sareng Abdi RT Soekardi, Di Kampung Cirame. RT Anu Mandiri, RT Anu Anti Koropsi, Sanajan tegaduh Bengkok Sarenggaji. Iya. Bade korupsi kumat tuh. Dato ayah lu di bade di korupsi nah. Sayap sadaya. Usaha pak. Alhamdulillah, Di wanginu K2 ya. Bade ngabahas tentang stand up komedi kuningan. Ha? Pasti lucu tuh? Lucu tuh? Lucu tuh? Lucu tuh? Insya Allah. Insya Allah. Denna wanginu ya, Teparantus kadong kapan tamu agung ya. Tipalih kidul. Nyae tak stand up stand up komedi kuningan. Ayaa. Iya. Nukah hiji. Sahan Aminah ete tepang reng. Sahabi. Mohon. Oh. Nggak ngerti kan. Abi Dhani Panglong. Dhani. Tapi sana setukang kayu pak. Panglong teh pangeran lolong. Wow. He. He. Ya kinten tepang long teh. Juragan Panglong. Gitu. Nggak ngerti kan. Nggak ngerti kan. Asal asalnya tepang gitu. Tepang gitu teh. Abi Dhani tukang galon. Ha? Tukang galon. Tukang galon. Abi Chris pak. Oh Chris. Chris Tipsi. Chris Tipsi. Sareng yu tadi teh. Panglong. Panglong. Pangeran. Lolong. Asak di lokal aja. Aduh. Sekiru ke sepna yu. Aduh. Asya Allah. Bapaknya kaset. Mungkin. 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 Tidak tinggal. Hahaha. Mungkin mah yang mending balik. Hahaha. Eh. Mungkin tuh kaset. Waktu Dumae Saraya. Nah. Tadi tuh jentri. Aranjina tuh nepangkan. Sahana minang. Pasti warga Dumae Saraya panasaran. Ayanateh. Eta kumaha mimitina. Janten. Komika tuh kumaha. Atau sekolah doi. Tak kumaha. Atau. Karena memang sering kelilingnya bodor. Tak kumaha. Gitu lah. Tak. Ayanateh. Badeh di bejar biaskin. Badeh di jentrikan. Kudua pangeran tikidul teh. Pangeran Longlong. Sarang pangeran. Chris. Chris. Mereka bisa. Kopi warna naon itu deh. Ya. Kopi mah hidung. Oh iya iya. Hidung. Punta dia punta dia. Puntan. Bapak kita hidung gak sama itu? Mudah. Warga Dumae Saraya. Pak RT Soekardi hidung gitu. Hidung. Hidung mantep pak. Hidung mantep. Awas lamun ayo bantuan mentah ya. Kurang ngajar ya. Wargi. Gak banyak pak lain hidung ya pak. Untuk hidung. Gak ada tuh. Poek. Poek. Maghrib lah. Maghrib. Alia. Menurut kamu pak RT bagaimana? Aduh. Abu-abu. Abu-abuu. Aduh. Aduh. Ada perempuan di sini ya? Wuuuh. Aduh. Sebaik sana ya. Sebaik sana ya. Pas banget ya. Di kanan malah ikat di kiri. Nah bentar. Aduh. 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 Dikirakan langkang. Aduh. Aduh. Asisten apa RT ya. Cicin-cicin mau. Aduh. Aduh. Apa ya pak? Aduh. 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 Warga rumah itu. Aduh. 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 Nama aslinama Handika Wahyu Kristiana. Oh. Tapi di mana kawit? Kakit? Mohon. Kawit di Karangmangu. Pak. Tapi iye aja. Asa-asa nanti nami nanti lain nami kuningannya. Lain. Lain. Adik aslinama nya campuran abdiktir. Mix. Mohon. Sudah seterang. Indo. Bapak di timur. Di mana? Mama di barat. Tapi jawa lain negara. Mohon. 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 kita di Surabaya, kita di Kuningan catet Alia, barangkali kamu ingin berkenalan dan sekalian merapainya atur pak Dhani, kamu jangan soal percaya diri percaya diri itu penting pak terus tangan Adi terpercaya kemana terus serikat terus serikat terus catet berarti ucap dua enggak jualan oh enggak jualan, catet kok enggak jualan makanya yang tipsnya di atur sekarang itu lebih kemana ceritanya itu? oh, abis itu aslinya Kuningan gitu mencari Kuningan gitu akhirnya abis itu di komunitas stand up di tahun 2019 tadi nama niat nama iseng tete pak iseng iya jadi kapungkur itu abis itu karena olahraga apa? nak ikhlas sekolah gitu atlet gitu atlet bola atlet naun atlet naun angkat baban hidup tak nampak? barbel angkat berat angkat berat berat tapi berat itu berat itu hidupnya udah berat gak usah diangkat-angkat aduh iya push ya aduh gini pamiar sewarga dumai masih pamiar sewarga dumai ternyata itu bina ragawan kok sanes pak pemain bola kapungkur nanti abis itu oh pemain bola sakola dimana itu pertama SD SD di SD2 Karangmangu Karangmangu hari Karangmangu tapi saya ceket pendopo sanes sanes pak jalaksana kerucuk pasal kerucuk keramat mulia nah itu mah kenal bojong keramat mulia Ciroa kenal ceket jadinya pak malam minggu gue asa ninyali di denyat ya sanes tapi sugan dari SMP SMP Hiji Jalaksana SMA 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 A2 Jalaksana kuliah di Muhammadiyah TKIP terus gak luka bohong per periode per semester per semester satu bulan nah iya kan iya kan terkenalnya you know Kang Christy ini janten ini ya apa jadi komika gitu loh terkenalnya begitu gitu loh ternyata dia juga adalah seorang anak kuliahan tadinya kemudian SMA juga berprestasi gak tau berprestasi di bidang engkrek atau dam-daman saya gak tau semuanya ya atau SD juga berprestasi juga dia dia nyanyi dia SD itu dia gak tau kroncong apa seriosa dulu lebih ke Bosanova fairly kami arsa dumaisal harap ke jenek jenek iya nah terasa aja deh itu itu sejarahnya itu terus paling berkesan sejarah pasti pasti bobo-bogohan jadi aja? nah, tapi senang karena senang komedi itu abdi biasa menang ke Joglu, pak itu itu? di niat awal malahan, terus di niatkan abdi jadi kapung kur itu di SMA karena bola gitu kan kapung kur itu butuh ke sekolah banyak yang tinggalin duk bola asli jadi prima dona, pak oh, ternyata itu? kalau waktu sekolah itu bola ke rumah, jadi prima dona itu ini bola kan? ya putsal, lampang gede, kita sepak bola diraku lah ya, bola sabola-bola sabola-bola ya gitu, usah gitu, pak ya guys gak usah gitu, gak usah gitu bener sebenernya gak banyak kan sih, pak, sebenernya jadi abdi teh atau sekolah teh yang kabogoh gitu, pak ada waya kuliah lah, laki sana warga dumaisadayang memilihnya dengan kabogoh piringkan lihat supaya dapat ilmunya coba ada jam sekolah emang enak, pak dengan kabogoh teh, pak gua abdi pemain futsal, pemain bola uh, lumayan meresap, pak eh, meresap, nanti kugagah, kukuatnya takumah, eh, takumah nah, rainak itu jadi, wah, kuat ya halus terus, dihidupnya kadang-kadang, sebenarnya, pak semenjak kuliah, pak itu ada pamegat sedaya nih, kan itu tadi, di STKI PT jurusan olahraga, PJKR, rata-rata pamegat kemacaranan, itu istri, itu, kebogo anjar terus? wah, masuk, pak berarti, itu lupakan kabogoh, yang jajan dibalasnya ku komedi, gitu kan dibalasnya ku stand up ku stand up, gitu pintar, atunya bener-bener, usaha apa lah, iya 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 aduh, terus gak retek jadi, orang tadi tanya-tanya, orang tadi tanya-tanya kumaha, pak ente nah, itu tadi, jentrekan, bajar-bajaskan informasikan, tanya-tanya, tanya-tanya, kumaha caranya, pak cerita, ayo, tenanglah, itu warga Duma itu ada singkatan, pak warga dunia maya warga dunia maya Angel, haikal, ya warga dunia maya Duma itu, etak, enes Duma itu, enes Duma itu enes Duma itu, enes Duma itu goyang, gitu goyang Duma oh, Duma Duma itu, enes Duma itu di pantai di H Duma itu Duma oh, Duma Duma kajian kiri-kiri, nyawanya ada diubahnya apa lu, kira-apa terasal apa nah, man enggak jangan, pake, ya kayak leather ya enggak apa-apa pakai rasa indonesia enggak apa-apa tapi masuk indonesia, jamin apa? mohon enggak apa-apa hahaha jadi PRT pernah ini kali jalani buta nusok loba gaya nusok loba tingkah tuh 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 acan kemudian abing nih kali gitu tuh aduh hahaha kayaknya ini sesamunian enggak apa-apa jangan aduh aduh kermakia ngehul kan aduh hahaha jangan kelopin apa jangan kebutan jangan kebutan jadi kaya pak abie lebat ke stand up comedy salah senama pertamanya ingin mengobati rasa sekadis kesedihan gitu, karena abie tuh kan buta dadakan pak gitu jadi, ngomong dadakan tuh hanya setahu bulat baik wosah tak, tak, tak iya iya kumaha kumaha warga rumahnya ngomong terang sayang riwayatnya gitu hapun ten hapun ten hapun ten jadi hayang terang cenne kawit nate kumaha bisa kie te gugah bobo langsung jebred mohon jadi orang jami buntah pak parah melampu parah melampu eh tete duh panjawa tak kumaha gitu te sanes gugah bobo magicnya pak tue 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 gugah bobo pak jadi setelah sampai saat ini di kabupaten kuningan anu buta dadakan tuh dengan abie wungkul tue warga dumai bayang terang sadayana tuh sejarah nak oke santa chan diteraskin abie yang manggil warga dumai lah warga dumai huuuu waduh seuran resep ya pak sekali deh warga dumai huuuu lapar tuh gitu lapar tuh lapar ini muka-muka prasih jarang ini abie lapar malum kru rakyat rakyat pansoj pansoj jadi gitu lho pak metem bangun tidur langsung poik itu lah impi yang naik nunggu umur 27 iiii misalnya waktu umur 23 Aina tinggal 20 tidur kok kalau langsung langsung gpp tiri-tiri tiri-tiri jantesnya masuk stand up jantesnya karen ingin mengobati rasa kesedihan terus abitsnya searching milarian sing komedi di kuningan berkembang awal agar sampai keverakannya jadi lebih ke komunitas nalang salah sebetulnya kalau begitu berarti saya harus daftar stand up jadi kebetulan juga kan stand up komedi yang bisa dipelajari walaupun kita nggak ada basic komedi gitu pelawaknya Insya Allah biasanya gitu betul ya jadinya nyemplung leh sampai sekarang di dunia komedi kalau dari masih baru sih Pak masih sekitar tiga bulanan lah gabung sama komunitas stand up ini masuk ke komika gitu ya ini bener-bener niat emang terjerumus apa terjerumus itu tadi pertamanya itu pengen mengobati rasa kesedihan namanya sekedar pengen nonton gitu pengen terhibur tapi ternyata diajakkan kalau bakal sehariannya jadi kesedihan emang kunon A jadi di gejala masyarakat ada di kb ada yang keluarganya brokang dong gitu ada yang gak mudah gak punya ibu ada yang sering ditinggalin borg-godol-gibur kinesis sama pacarnya-tincang Cata telah terlutakang komika kuningnya Ahri media sekretarisnya Pak RT itu saya kamu kata sekali gak minta Presiden akan jadi Udah Eta dan tentangnya jangten tunangnya Maksudnya di sini, di sini di sini.. ...sabarakat 27. Berarti saat acara 27 sering menonton film? Oh, pahamah itu seharusnya Pak. Iya, iya. Ibaratnya itu.. ...bintang film India. Kajol! Apal! Apal! Nah, saya bayangkan jelasnya kajol. Kajol! 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 Apal! Apal! lamun bintang film nanti amerika Meryl Streep? Meryl Streep Meryl Streep kadang koma aja Meryl Streep apa? bayangin lah pokoknya ada barat ngga tuh warga ngga warga ngga sama saya warga ngga sama saya pun ya Pak R.T. Soekarty jangan terbodoh ngga tetiasa mempulihan jiwa itunya Meryl Streep gitu out of Africa terus lamun bintang film indonesia nah siapa tau? poati sama jaman Pak R.T meren eh rasuknya ngga honing ngga sambar ngga ngomong jaman sehat itu Pak Diki Pak Diki kaya lah iya Pak Diki ngga ada di dieta oh ayah oh hapun lalu menyebut produser lalu mengembalik hayang naik taksi ayah kehanap ayah lanjut lanjut kemana ayah ayah tata tadi pukul ngga gulis pisan terus kumahan ngga di gulisnya tadi di kumahakan Pak tanya gadis sekarang oh assalamualaikum tete walaikumsalam tete namanya siapa? namanya Alia oh tenasora kumahata kayanya si rupanya kumahata cewe muslimah pake berkerudung masya Allah aduh mikirnya kecil kayaknya aduh bener aduh aduh mukanya mukanya jganya tirus aduh 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 kumahan aduh aduh amaves tapi aku ngomongin tapi aku ngomongin aku lost up kita gak bodoh, jujur kita gak bodoh tapi aku ngomongin sama jajat jika pati lagi, almarhum aduh, aku ngomongin aku ngomongin sama buta, aku ngomongin jangan ngomongin aja pak ya, umur, umur aku ngomongin, bunga bunga aja deh jadi, Pak RT yang gue mau ngomongin, gomongin jadi cerah ceria kabung burah ke soknya nyawa nih nah, dibantuan angger kabung burah ke, kabung burah ke, sok aduh maka lagi ke, itu itu sejarahnya jadi, gue ngomongin, langsung eh, apa, nyakit aku mah sanes latar belakang, bilih-bilih gak lupa, nyakit gula, tak kumah kolesterol, tak jantung alhamdulillah panyakit gula itu, Pak panyakit gula itu, tidak panyakit gula itu tarik bu, itu sekarang gak jawab kalau gak sembar, koknya bentar tidak, pokoknya intinya, Pak saya itu, pure dadakan tanpa gejala apapun, tanpa sebab apapun gitu, butanya gitu, mungkin mungkin, saya, gak sholat subuh, Pak mungkin, ya wargi dumaisadayana kapireng, kan? kapireng, itu kapireng sholat subuh soalnya mohon sebelum kejadian siang itu, abis itu sholat subuh bugah, cuma matiin alaran doang, Pak oh santasan kejadian itu, itu bisa, efek ternyata HP gitu itu ayah, saatnya gitu abis itu curing aja ternyata sholat, Pak itu sholat subuh wargi dumaisadayana sholat itu taro sholat, itu warga dumaisaday sholat, itu itu kakak ada ya, itu jadi komunitas abis cembatunai ini wah, wah, misalnya udah sambarakan tadi ngomong, itu aduh malu, Maitan, gak jawabin iya, iya, iya beda, itu lanjut, lanjut jadi kejadian itu, Pak pas sholat subuhnya, abis itu bangun tapi cuma matiin alaran doang pas bangun sare dei berarti tidur dei, sare dei pas bugah subuh terus wek, wek aduh 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 tadi mah ke stand upnya aduh komik aduh abut kajem bakpa RT-nya aduh jadi ulang tepa, ulang ninggakan sholat komo dei silet kemisi kainjet kermabuta tetanus bisa catat alia siap-siap ke kesimpulannya pake sendal bakiak nah eee pamiarsya sadayana warga dumai tadi toskapiren toskjentre lalakon carita di panglong 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 te nao na tu pangeran lolong arti na hmm pangeran lolong pangeran lolong pangeran lolong tukang kayu sarnes panglong bos kayu tapi panglong pangeran lolong uuuuuh uuuuuh ehh ehh ckr hahaha hmm itu kan nama di pematahan ya kalau 30 tahun ya padikit itu kayak ini kasih amplong hahaha hahaha hahahaha hahahaha mohon ya itu tadi itu nah tadi kan ibaratnya eee biografi lah cek eee barudak ayu namanya timimiti lahir terus aja kejadian-kejadian anu waduh sedih ya abdu itu gitu ta terus aja itu profesi itu aja dijalankan kita naun salianti komika gitu tirai eee stand up komedi gitu naun profesinya pagaweana kita tuh akan kris dulu abdi ma saya ada di antara jadi proyek pak abdi ma jadi kuli gitu ooooh kuli atuh ya sama saya sekarang pak rt abun bawa abdi GR tuh bawa bapak rt abdi rt abdi gak kemana ya teh aduh itu lera sih teh abdi ma di bagian beko nyewanya waktunya beko gitu pak itu sabar aja nyewa beko teh yaa tergantung ukuran apa kan ukuran beko teh macem-macem eee iya emang ngebalahnya balong lah yang ngegunakan beko tuh hehehe cukup paco pacu temayin 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 itu ya tanpa urusan rt abun ee beko itu bisa diterima sabaranya beko teh per jam antara apa harian pak harian jaman 120 sejam sejam gila-gila dia di tangkotnya pak dikira menda di tangkot sejam oww ngerukan tangkot gitu gini gini kuhap dikit kita emang itu profesi itu ngerasa emang itu cukup yaa mendingan di beko atau mendingan stand up yang mendingan beko hahaha aduh aduh gini itu calon pemajikan itu ngawas-ngawas jadi pas pertanyaannya tadi ngejawab naun ya ngejawab naun laupun pas ngejawab naun mendingan stand up komedi waaasaaas mendingan di beko berarti kan stand up komedi mah jadi bener sep ngebanyol weh gitu pak terusnya keduanya ngobati pusing gitu padahal padahal priutnya padahal priutnya padahal priutnya jadi happy deh gitu pak tapi interior sekarang calon pemajikan material gitu kerasaran mantap gitu pak adek kerta ayah maryut bercanda itu ya upah medina beko nya itu gaji sabar raha itu gaji-gajihan pak sama hitunganannya harian? harian gitu beko jalannya warga warga dumai ternyata yang diperlukan sekarang ini adalah real of life ataupun bagaimana hidup itu harus dijalani dengan real ya secara nyata gitu dan ini bagaimana untuk mempertahankan idealisme ini Kang Kristipsi ini sampai-sampai dia menyeimbangkan antara pekerjaan dengan hobi hobi gitu loh pernah teh menduluk mendahulukan hobi aduh entah sih pak lebih ke perut saja dulu gitu pak lebih kasmeh hila lah gitu ya nama aduh Pak RT jadi kaguk gue kaguk ya pak berarti di persimpangan persimpangan udah tertinggi dibayar dina stand up sebaratnya aduh kapungkur abdi teh 2017 gitu tahun baru teh sejuta setengah pernah pak ternyata kali-kali nah tapi kayaknya peleng ya gitu pak sejuta setengahnya sejuta setengah pak tapi alhamdulillahnya calon pemicikan menerima gitunya menerima kan bisa eh alianan terus jangan patah hati ya jangan patah hati terpesona terpesona sama yang sini waduh aduh terpesona keadaannya awas alianya nih balik lagi aduh iya terpesona namanya nomor HP pandari pandari eh aing host oh kenapa kenapa udah kuning kan uang aing kan nah iya tadi tahap tertinggi tuh ayah tuh matak sedih pas stand up gitu kemah orang ngomong ngecubus juga radio bodol jangan manang tekan ragu go gitu itu itu tantangan namun mendingnya abdi pernah ada stand up terlucu sepi ah biasa pak iya mah itu seri tapi dipaksa pak pas kerma bodol set set aduh 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 ayam turun ayam turun tapi lelaki ini waktu itu mah epek gitu tah tidak dibayar lagi dahar kontrak aduh 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 itu 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 pang sedih-sedih sedih-sedih itu pang senang-senang itu gak gembirakan itu itu tahun baru tahun baru asa hajat itu bener-bener asa dimu berkah alhamdulillah kayak ulang tahun padiki pangintan ya pak nah pangintan ngerti itu pangintan itu pangintan aduh orang-orang yang Pak RT Soekardi mau daftar stand up mau tapi Pak RT Soekardi mau padanya kemahatan bobo doran sorangan nah borangan ya pak gitu terus mau mataku mahal gitu diizinan itu orang tua jadi stand up pertanyaan pertama nama itu apalin pak gitu kan pas abdi ayah show kan kapunggur ayah show lah gitu awal-awal abdi piringan itu tinggalin uh anak orang jadi artis artis tim mana padahal mahnya penonton-penontonnya yang 10 pak awal-awal aduh menis sedih tenang ke RSJ etta etta bintang film tukang galop etta aduh rsj Alia terang itu rsj apa itu itu pak apa 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 itu rsj rsj rumah sakit jiwa oh Allah Allah dikira lo bering abdi enggak cara lo keraos abdi mohon Alia digajih ke pak rt tapi lahin duit harang ya tadi seadilan di komika gitu kan stand up komodi akhirnya ya pak gawean ya profisi dijalani walpohenate cing hoyong ku Alia ditaros tanuk gitu mah cing aduh meni ganjen ku Alia aduh yang mah kudung aduh aduh huyong ku Alia wios tetep gimana gimana neng Alia gimana pak ada pertanyaan buat A A atau mau ditanya bahwa tuh sampe neng mantro buka cenah kudung jadi pertanyaan saya Alia tanyain ulang ya kudungan saya tanyain pak rt jadi pekerjaan A.A.T selain di stand up komedi tuh apa aja jadi gini nih Alia aduh serius pisan gitu ya ев Gini Pak RT, jadi selain.. Gak setuk ruka Aeng gana ya Aeng takkan Aduh Cemburu Cemburu Pak RT ini cemburu Aeng ngamak, Aeng bisa dipotong Aeng bisa dipotong olor Aduh 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 Siapa ngga disundut pasunnya Tau apa ngga Gini Pak RT jantan Danimah selain di Komika Besik mah jasa pijat Nah, nah, nah Gila, gila, gila Gila Pemirsa wargi lumayan sadayana Ayanu pegel-pegel, capek, nyeri cangkeng, kacetit, bangga Ayan tu Ayanu kacetit Agang, agang Aduh, Ayta mengonggokan son kemarin Hahahaha Makan aja kan Jantan di Dhani Jadi jasa pijat Terus juga jadi host Lalu juga Sekarang, terakhir terakhir Ikutan komunitas Forum Film Kuningan Ikut komunitas mana? FFK Forum Film Kuningan Di dia asik Di dia mah namanya sanggarna asik Selalu asik Haus asik Lapar asik Puasanya asik Gembira asik Asik Padiki bisa anda Selalu dibikin asik Rakyat sama asik Padiki namanya asik Aduh liur Halamun Halamun Komen di tukangson Halamun tukangson Tukangson Berarti itu buka duit Kapa nih? Kapa nih? Gitu Jadi Pak Jadi gitu nih Mika tuh Jasa pijat Konten kreator Terus jadi host juga Terus sekarang ikutan FFK Terus di stand up gitu Neng Alia ada 5 Neng Alia mau jadi sekretaris A Aduh Tetep setia sama Pak Rp Aduh Berarti gede Bayarannya gede Bayarannya gede Bayaran ke Pak Rp Kita gede yang mau nanya Tengah Tengah Aduh Eh Atau si Alia tuh Mereka nggak kekacapanon Tengah Coba lambungnya kekacapanon Uplah Saya saya Kacapanon perahong Wah Katikah di bel Wah Mal cemburu dah Pak Rp Pak Rt mah ada Jomblo Jomblo Pepe Kecanggadu Karena di talak tilu Kamari menang tilu Bulan 4 bulan tak lakasi lu pak muncul aja kepadanya lanjut alia oke tapi ada suka sama dukanya gak? apa yang dirasui suka dukanya banyak boleh diceritain gak disini semuanya kalau bisa semuanya disebutin ya udah, demirian alia sebutin waduh usaha terus usaha jadi, pertama jadi jasa pijat sebetulnya kalau jadi jasa pijat banyak sukanya sih karena A ikhlas dan juga A A gak pernah minta bayaran berapa pun sih ikhlasnya itu dikerjain secara ikhlas punter wargi dumaisadaya salah ngomong ini salah ngomong pijat gratis di pangeran panglong pijat gratis di pangeran panglong gitu deh kali ya dukanya tapi ada pengalaman satu kali A A pernah dibayar ya walaupun sih ikhlasnya gitu ya tapi ya ulah 2.000 telinga aduh tapi pernah itu pengalaman yang buat A menyedihkan tapi balik lagi karena memang niat A A juga ikhlas gak pernah bungut biaya tapi ya udah gak apa-apa 2002 diterima dan gaya 2.000 nya itu di amplopin neng serius di amplopan pak tulisan hamba aloh tulisan hamba aloh hanteng kayak dibantian gitu kalau di content creator juga Alhamdulillah banyak sukanya paling dukanya kadang-kadang kan A ngedit sendiri neng gitu jadi paling dukanya kadang-kadang suka ngerasa oh tim eh oh matur gitu jika Pak Diki makan banyak kru gitu ya saya mah gak ada belum ada kru gitu melalui yang kebojong ah ayah kru ga bojong mana pak ini kebojong mah si Pak Yano si Pak Diki bojong ambil panasarannya pas Chris aduh sorry kalau jadi host juga Alhamdulillah banyak sukanya jadi apalagi di FFK juga Alhamdulillah itu banyak sukanya di Komika juga Alhamdulillah banyak sukanya serencang ya serencang tapi keseluruhan sih Alhamdulillah itu banyak sukanya sih gitu yang penting kita ikhlas jalaninnya gitu udah itu aja sih kalau kita yang ngerasa ikhlas mah gak ada duka-dukanya insya Allah gitu Pak HP ya dari rasa sedih sampai rasa yang mengembirakan semuanya menyentuh hati kita semua tapi yang penting malam ini kita bahagia nah harapan harapan ke depan harapan ke depannya nih dengan profesi-profesi sekarang yang dijalani ini bagaimana atau mungkin harus ada uluran tangan dari pihak-pihak berkait departemen apa ataupun dinas apa ya intinya dari pemerintah nah silahkan Bung Chris nah paling lebih harapannya untuk komunitasnya rata-rata kurang lumayan lah orang kul pemerintahan udah mulai turun lah gitu peduli kak seniman-seniman di Kuningan dengan mengerin soal fasilitas dah pak lo bak seniman-seniman komunitas di Kuningante lo bak potensimu wadah nak can ayah pak tidak fasilitas misalnya dimana tempat kan gue udah mau show pameran nah enggak can ayah nah sahur nama gedung ayinatnya jadikan ruang kreatif terus mulai naik lah terus gedung kesanian oke ayinatnya sahuran wujudin rehab ujainu baru di alhamdulillah itu gedung ngelebatkan disini bagaimana dia mau nyeri hati nah maksudnya ngeri hati kerasahan, kundah gula bisa dicurahkan lewat komedi jadi berdamai dan mungkin bisa lebih menghasilkan oke, kita kerasan orang, musibah orang jadi komedi catat, atau Ali aja Sudah, Pak Erte. Oke. Memang kamu asisten terbaik di 2024 ini. Wasih. Oke. Waduh. Gak gabahnya, Pak. Masih? Masih? Pangeran. Harapan. Harapan. Harapan di masa depan. Harapan-harapan untuk ke depannya. Untuk pribadi. Untuk pribadi, untuk karir, untuk komunitas, dan untuk siapa saja. Sebagai motivasi. Kalau harapan untuk diri sendiri dulu ya, mudah-mudahan kalau saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Bisa menjadi orang yang bisa istiqomah. Mudah-mudahan selalu bisa menjadi orang yang selalu mengingat dosa. Karena dengan kita mengingat dosa, itu akan memperlancar kita ke depannya. Hidup lebih baik. Amin. Amin. Dibayar. Ingatlah hutang. Ingatlah hutang. Dan mudah-mudahan bisa sukses lah gitu. Kedepannya. Kayak padiki. Emang sangat ringan. Padiki ini sudah terkenal banget di Kalian Seniman ini. Makanya saya mau mepet padiki ini sekarang nih. Aduh. Aduh. Bingah pisang. Saya cek sepuk. Bingah. Bingah. Bingah amarah. Bingah giri-giri. Bingah pisang. Bingah pisang. Ya itu, misaf... Telgkut. Dany Panglong. Tapi, saya sebagai sekretaris per-RTA saya... Nimbulkan rasa b-bingah. Bingah, ya? Tinggal, ini tuh. Jadi, di,... Mimithinya, ya itu sampai... Masa itu. Jangan baru saja. Jangan lupa juga karena karpig, jangan bunuh. Ya, terlalu lagi. Terlalu lagi. profesi sampingannya eh profesi sampingan sampingan tadi sampai kembali sarung selain dari stand up comedy itu katanya jadi tukang ya tukang tukang apa tukang beko walaupun jadi tukang akris ini penuh dengan semangat oh sih hehehe oh kau disebut aku mahat tuh aduh sara dah sara sara pas disebut tukang akris ya harus dicontoh ini patut dicontoh disini yang penuh dengan semangat Oh ya begitulah Hai pahamnya sadunya yang ada ya Alia kurang ngebodor usah ada usah ada lagi ada nih sebelum keadaan nih aku mau satu lagi pesen dong boleh boleh pesen nama kopi susu es jeruk apa-apa nih jabatan buat pemuda pemudi oh Indonesia mau nggak mau nggak jadi pokoknya buat pemuda pemudi buat generasi sekarang Green Z gitu ya pokoknya gali terus potensi diri gitu karena dengan menggali potensi diri kita akan mengetahui diri kita sebenarnya dan mood dan juga akan memperbanyak wabasan kita Iya terlibatnya menggali dirinya beli butuh bekoin yang kabih gitu orang-orang yang benar-benar 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 jadi ini iya pak yang benar-benar benar-benar benar.. bakal benar-benar benar-benar bingung waduh badai nyanyi bisa berichtik waduh kayaknya gitar tuh iya ter hahaha jago di coba kayaknya gak bercanda kayaknya nih serius jadi iya dengar lg ndak wanita pujan ku ieee malang niat kan ku sampaikan apa itu genji suci setuntuk selamanya asik Hai dengarkanlah sekretaris PA RT Oh dari Adani kesimpulan dari Alia ya Adani itu masuk stand up karena mengobati kesedihannya mulai alia genit genit mama cubit nih profesi samping profesinya selain stand up katanya buka jasa pijat betul Hai yang nonton boleh dipijat ke boleh kalau cewek cewek yang enggak boleh alia boleh masuk terus terus selain itu ada khusus juga ya Iya betul terus berarti apa banyak kerjaan banyak cuan ya dong Wow benar-benar sesadaya lumai alia matanya udah bisa hahaha nanti aja ngikutin Ayah cek rekening ah ah cernanya Udah Ibu cekarunya bener hahaha Ayah nggak cek anggar tapi ada salut sama Adani Gery berarti Gery Gery salut bukan itu bukan Bukan Belajar ngurut 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 Belajar apapun Hal-hal yang baik Dan Memotivasi alia Dan untuk teman-teman yang lain juga Siap Motivator Sahabat-sahabat Super Padahal Magarpit Ya kalau kamu pikir-pikir dulu Gak apa-apa Terima kasih Yang tadi sudah Mengeluarkan Dengan gamlang pertanyaan-pertanyaan Dan serta keluh kesah Dan kedudurannya Mengenai profesi-profesi yang dimiliki Orang-orang kakak ini Eh Pemirsa dumai Semuanya yang Baik hati tentunya Dan punya rasa toleransi yang sangat tinggi Tidak hanya simpati Tetapi empati dimiliki oleh Seluruh keluarga dumai Keterbatasan Tidak menghalangi orang Untuk berkarya Tetapi dengan keterbatasan Membuat semangat hidup Untuk berkarya lagi Itu tadi Yang ditunjukkan oleh Kang Dhani Makbun Begitu juga Dengan apa yang tadi Dikisahkan oleh Kang Kristips Keseimbangan dalam pekerjaan Membuat Dan insya Allah Akan menjadikan keluarga yang Sakinah Bawa nakwarang pak Keman Saya RT Soekardi RT Kampung Kirame Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bila dalam membawakan acara ini Ada salah-salah kata Sekali lagi Pak RT Soekardi Mohon maaf yang sebesar-besarnya Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih